Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Aku Karya Hairil Anwar Kalau sampai waktuku Ku mau tak seorang kan merayu Tidak juga kau Tak perlu sedu sedang itu Aku ini binatang jalan Dari kumpulan yang terbuang Biar peluru menembus kulitku Aku tetap meradang menerjang Luka dan bisa aku bawa berlari Berlari hingga hilang pedih-perih Dan aku Lebih tidak peduli Aku mau hidup Seribu tahun lagi Maret 1943 Oke Punya puisi favorit Puisi favorit dari Hairil Anwar Salah satunya tadi Puisi aku Memorable banget dari XD Buisi itu Apa lagi ini? Kemudian mungkin hanya sedikit ya Puisi-puisi Hairil Karena saya jarang membacakan puisi Hairil Tapi saya memang jujur sangat mengidolakan sosok Hairil Ada puisi yang berjudul Dendam Kemudian ada lagi Kerawang Bekasi Kerawang Bekasi itu legendaris juga ini puisi Legendaris dan agak cukup perdebatan itu Katanya kalau sejak Kerawang Bekasi yang memperdepatkan Hairil tahu apa gitu Anak muda Anak muda ikut perjuangan atau enggak sih ketika kemaninan Nah ini yang salah Sebenarnya apa? Sebenarnya nih di balik Kerawang Bekasi ini Hairil Anwar itu punya sejarah juga Karena dia itu ponakannya Sahril Iya Sultan Sahril Ini tiga serangka yang Soekarno, Hatta, dan Sahril Kalau kalian belajar sejarah pasti belajar tiga nama itu Nah Hairil ini ponakannya Sahril ini Dan Sultan Sahril Dan dia sering ditugasi sama Sultan Sahril buat ngantir surat Karena ngantir surat buat Soekarno ketika ada Ketika ada Karena kan sama Soekarno itu beda pergerakannya gitu Nah ngantirin surat ke Soekarno ketiga kemerdekaan Sampai ada sejarah yang bilang ketika Sejarawan yang bilang ketika penjemputan Soekarno dari Kerawang ke Bekasi itu Hairil Anwar itu Dan sampai ke text proklamasi itu Hairil Anwar itu Sampai ya memang namanya Si Bengal ya sering disebut gitu juga Dia pernah yang unik itu ketika Orang lagi serius, lagi nyusun text proklamasi Dia nyelondor masuk Buat apa coba? Buat nyari, eh buat minta Koko doang Kalo kalian liat di film Ada satu cuplikan yang itu Percis banget dengan cerita itu Di film Soekarno nya Ada anakan film Soekarno? Ya ada film Soekarno Ketika penyusunan-penyusunan itu ada orang yang kurus Tiba-tiba datang pelunga-pelunga Nah itu bagi saya kayak liat cerita itu kayak liat sosok Hairil Anwar Dan ceritanya sama pasis dan yang jenis itu Nah itu tuh di balik haram berhasil Ini Hairil tuh Ikut kemerdekaan sama musyakil gitu Mungkin dari adaptas apa Dari kisah nyata yang pernah Hairil Alami Ketika proklamasi itu mungkin diadaptasi menjadi film ya bang Mungkin oleh si sutradara tersebut ya Berawal dari sajak, kerawang, dan makasih Sajak yang sangat melegendaris dan Rupanya Cukup banyak diminati oleh mahasiswa-mahasiswa Khususnya di bidang kesastraan Ini sering dipakai ini bang Biasanya apa untuk lomba-lomba Lomba-lomba di nasional Lomba, pementasan Pementasan, dan lain sebagainya Yang mementasin di kampus itu siapa ya dulu? Dulu pernah ada di kampus kita itu Namanya kakak tingkat kita sebetulnya Ada R1 itu pernah ketika Kita impunan mahasiswa mengadakan acara bulan sastra Nah mengenang wafat yang hilang Lalu beliau membacakan kris ini Salah satunya Sajak rawang mengasih Nah, ngomong-ngomong tentang Hyrule ini Asik juga Kalau cerita-cerita kalangnya ini Saya baca sebuah lomba Sebuah bunga lah Ini bunganya asik banget Dia bahas Kata Hyrule ini makal juga Masa mudanya lebih cepat ya Bukan masa muda juga sih Jadi dia udah nikah Udah selesai Udah beres, jadi kaya raktur Di Gemma dia udah gak jadi raktur Di Jakarta lontang Untung pra kemerdekaan itu Dia ikut kayak hidup di jalanan gitu Tapi gak hidup di jalanan juga sih Jadi dia ikut sama Apandi tuh Apandi Buat gitulah Nyeri jalan-jalan gitu Nyeri jalan-jalan buat yang Buat menghibur dia sendiri sambil nomenin Apandi Tapi yang bayar Apandi ya Ini kok udah kurang lajar juga sih Di masa-masa ya transisinya gitu Ngerti gak maksudnya? Mungkin karena Itu kan tadi Abang bilang ada Sebutan si Bengal Mungkin itu diambil dari perjalanan hidupnya Dari perjalanan hidup beliau itu di jalanan segala macem Karena yang saya lihat Pembandingan jaman dulu dengan jaman sekarang Kita bisa lihatlah Hairil Anwar Umur 27 Itu beliau meninggal Tetapi karya-karyanya itu Sudah sangat banyak Terus tidak lupa sedikit kita menyinggung fisik Fisiknya udah kayak bapak-bapak maaf deh Padahal kalau jaman sekarang Ya umuran segitu paling masih baby-baby pes Atau bagong pes Iya sih kayak Dulu kayaknya Orang-orang jaman dulu SD aja ada kumisan ya? Iya Saya ini umur 22 gak ada kumis sih Jaman cuma satu lembar Ini dipotong Dipotong sama juga ya? Dipotong sama juga Jadi saya juga jadi nostalgia nih Sama Apa Jaman pas kecil Barang tua saya itu kan Udah Katanya Kata beliau itu Waktu kecil udah ada Kumis Jenggot segala lah Kalau kita kan SD Masih Ingusan gitu Lumeo Gitu kan Iya Ada yang masih ngeces Ada yang masih Ngeces Ada yang masih Ngompol malah Kalau waktu jaman saya SD Ini ngomong-ngomong tentang High Deal Di kampus Seberapa terkenal Sebenarnya Di mana-mana Punya pengalaman gak Tentang Boji-boji Itu Kalau di kampus mungkin Karena kebanyakan Anak-anak itu sudah Apa sih Banyak yang Main Instagram Segala macem Jadi lebih mengikutinya Cenderung ke penyair-penyair Atau Apa Sastrawan muda Dan yang eksis Seperti yang saya lihat itu ada Pilsa besar Kemudian kalau Sastrawan tua Itu ada yang masih Exis di Instagram Ada Sapardi Yoko Kemudian Bukinur Boro Dan sebagainya Rata-rata Mereka sih Kalau untuk kayak Hayril Terus ada juga presiden penyair Indonesia Sutarji Sutarji Kaujumbahari Iya Sutarji Kaujumbahari Itu padahal kan Beliau dinobarkan sebagai presiden penyair Tapi karena tidak Apa Jarang Mengikuti perkembangan Di Seperti sekarang media sosial Instagram Jadi Iya Jadi banyak Ada apa Banyak yang kurang mengikuti lah istilahnya Padahal kan karya beliau itu Yang Ini apa ini Ini dibawah Ini Kayak jadul banget gitu Ini salah satu Apa Ini Ini fotokopian sih Tapi Dari temen Karena susah ini 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 antologi Trikyo tajam Dan yang terampas Dan yang khusus Ini Ini saya dapatkan dari Dosen saya Sastra Kemudian saya Dari Pak Mul Ya Pak Mul Ya dari Pak Mul Disini terus Apa ini bang Ini Yang ngumpulinnya Ya Pengumpul kuisinya Sutang Takdir Alishah Banat Diterbitkan oleh penerbit Dian Rakyat Jakarta Pertama Tahun 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 Nah ini di buku ini ada yang beda atau yang unik enggak dari yang dipasar? Mungkin kalau yang saya tadi dapatkan, kalau di sini puisi aku itu masih berjudul semangat ini Bang. Oh masih berjudul semangat. Ini gimana ini Bang sejarahnya nih? Kok bisa judulnya puisi semangat tapi isinya puisi aku nih? Sebenarnya mungkin dari kawan-kawan belum ada yang tahu gitu. Di antologi aku ini binatang jalan juga ada sih gitu. Dua buah puisinya semangat sama aku gitu. Cuman kalau ditanya mana yang lebih dulu, yang lebih dulu itu puisi yang berjudul semangat. Oh semangat. Karena puisi ini sebenarnya diciptain buat orang-orang yang buat melawan berjajah. Jadi kayak gitu mau ngebangun semangat orang-orang buat melawan berjajah. Kayak di sini baik pertamanya aja, ku tahu tak seorang kan merayu. Ini sebenarnya ku tahu tak seorang kan merayu itu. Jadi masyarakat itu sebenarnya harus tahan merayuan. Iya. Dari pendia aja. Ini prinsip pertamanya. Lalu kemudian ternyata ketika masuk redaktur ketika ini mau terbit. Ini nggak bisa terbit si puisi ini ketika masuk koran. Makanya nanti di korannya ternyata judulnya dirubah. Iya. Kayak dia mengorbankan dirinya sebagai akunya. Lalu semangatnya itu, judul yang semangatnya itu diganti. Oke. Menjadi puisi aku ya bang. Menjadi puisi aku. Jadi untuk menyembunyikan abiat penggugahan semangat rakyat. Gitu. Dan yang saya lihat juga ini bang di sini. Ada perubahan satu kata nih. Kalau di puisi aku yang kita tahu mungkin semua yang kita tahu. Kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang kan merayu. Tidak juga kau. Tapi di awal puisi ini ketika berjudul semangat. Di sini kalau sampai waktuku, ku tahu. Bukan ku mau tapi ku tahu tak seorang kan merayu. Tidak juga kau. Nah mungkin ada perbedaannya bang di sini. Diksi ku tahu dan ku mau. Makanya ada perubahan yang agak signifikan di judul ini. Terus eh. Jadi ketika ada perubahan ke puisi berjudul aku ini. Aneh ya. Si penerbit atau korannya itu langsung mau. Menerbitin. Gitu. Nah ini sejarahnya gitu loh. Terus. Tadi kan bandel-bandelnya Hairil. Si Bang Nari tuh hidup di jalanan. Gak mau diatur segala macem. Sampai dia. Sudah dapat. Posisi dari ada kemudian keluar. Gak mau diatur. Gak sesuai dialismenya. Tapi. Si Bengal ini ternyata di akhir-akhir hidupnya. Eee. Punya perubahan yang signifikan. Dilihat dari buisi ini. Yang pertama itu di masjid. Oh iya. Di masjid ya. Di masjid. Ini titik-titik awal Hairil mulai obat gitu. Dari masa-masa. Masa-masa transisi ke arah agamis gitu ya. Di akhir hidupnya. Di masjid. Di masjid ini terlebih tahun 20. Tahun 1943. 29 Mei. Ini waktu usianya masih 21. Luar biasa. Hmm. Mulai-mulai masa transisi. Proses kebanggaan gue. Ya. Ya. Hayil. Ini adalah Hairil gitu. Dari. Seorang anak bupati. Yang. Banyak baca buku. Gitu. Dari renovasinya lebih tinggi. Dia sekolah di HLS. Eee. Anak dari seorang bupati bernama ini. Dan. Dia nikah dua kali. Oh. Dua kali. Setupanya selain doyan berpuisi. Hairil ini doyan. Ya kalau yang nikah. Ya kalau yang nikah. Ya kalau yang nikah juga. Mungkin karena usianya yang. Masih muda. Sudah wapat. Mungkin jarang. Jadi. Hanya sedikit. Apa. Orang-orang yang mengetahui tentang sejarahnya. Begitu ya bang. Kemudian. Keterbatasan teknologi. Ketika zaman dulu kan. Jadi. Ini yang. Ketika. Menjadi sebuah antologi. Ini barangkali yang kita tidak tahu. Mungkin. Di luar buku ini. Hairil juga. Apa. Mengarang puisi. Tapi. Di data publikasi. Itu kan bisa jadi juga. Seperti. Sosok Hairil Anwar. Bagi kalian. Kalau muda-muda yang. Mau kenal. Bisa banyak baca literatur. Cuman kalau dari kita. Mungkin sampai sana aja ya. Ada pengenalan tentang Hairil Anwar. Dari. Pesudut pandang kita. Dengan karya-karyanya. Gitu. Sekilas-sekilas. Pesudut pandang kita. Ini udah. Ya ini untuk. Kalian yang. Gak mau baca. Tinggal mau. Mau ngejar. Lebih lengkap. Lebih detail. Kalian bisa cari buku. Cari biografi. Cari. Banyak lah gitu. Yang muda. Membaca. Mungkin. Untuk kalian. Ya. Seperti tadi. Bang Andri katakan. Karena. Ini kan dari sudut pandang kita. Untuk lebih lanjut. Kalian bisa mengetahui info dari. Apa. Seputar. Bisa kalian searching. Atau. Membeli. Karya-karyanya. Atau. Seputar. Itu kan banyak ya bang. Ya. Karena ini menurut sudut pandang kita. Dari apa yang kita baca. Dari yang kita. Ketahui ketika. Kita. Apa. Pengalaman. Kulian. Jurusan. Bahasa Indonesia. Seperti itu. Dan. Jangan lupa. Like. Like. Dan. Subscribe. Oke. Bagi kalian yang mau. Comment dan lain sebagainya. Silahkan. Isi kolom komentar. Atau. Yang malu-malu. Boleh kirain email. Atau. Jangan lupa. Follow Instagram kita. Di. Prinsipal. Official. Official. Thanks for watching. Terima kasih. Hi. Hi. Bye. Bye. иц forma satu. Terima kasih.